Halo teman-teman, welcome back to my channel kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menghitung luas daerah yang diarsir pada bangun datar berikut ini langsung saja ya teman-teman kita ke soalnya luas daerah yang diarsir adalah titik-titik nah teman-teman disini ada sebuah gambar ini adalah sebuah gambar seperempat lingkaran, dimana di dalam seperempat lingkaran itu terdapat persegi ya teman-teman yang tidak diarsir, sedangkan sekelilingnya itu semuanya diarsir nah untuk menghitung luas daerah yang diarsir ini, maka tentunya kita harus menghitung luas daerah dari seperempat lingkaran terlebih dahulu ya sama dengan luas seperempat lingkaran sama dengan 1 per 4 dikalikan pi nah kita perhatikan jari-jari dari lingkaran ini adalah 7 ditambah 3 maka kita menggunakan pi nya itu 3,14 ya karena tidak kelipatan 7 oke kemudian dikalikan R nya jadinya 7 ditambah 3 itu 10 cm kali 10 cm oke hasilnya sama dengan kita sederhanakan ya teman-teman supaya kita lebih gampang ada 4 ada 10 masing-masing bagi 2 10 bagi 2 5 kemudian 4 bagi 2 itu 2 nah ada 2 ada 10 kita bagi 2 lagi 10 bagi 2 itu 5 2 bagi 2 itu 1 nah sekarang kita tinggal menghitung 3,14 kali 5 kali 5 hasilnya sama dengan 78,5 cm persegi nah langkah yang kedua kita tentunya harus menghitung persegi yang ada di dalam seperempat lingkaran ini yang tidak diarsir ya luas persegi sama dengan sisi kali sisi nah sisinya adalah 7 cm maka kali 7 cm hasilnya sama dengan 49 cm persegi nah luas daerah yang diarsir ini sama dengan ya tentunya luas dari seperempat lingkaran tersebut 78,5 cm persegi kemudian dikurangi luas persegi di dalamnya 49 cm persegi nah hasilnya sama dengan 29,5 cm persegi nah jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini semoga bermanfaat jangan lupa klik like share and subscribe terima kasih kemudian di containers